Tips memastikan IC PWM rusak switching power supply dengan menggunakan metode tegangan kerja jadi kita harus tahu tegangan kerjanya sehingga kita bisa memastikan apakah dia rusak atau tidak berikut kami tampilkan videonya jadi ini adalah IC PWM dalam sebuah switching power supply kami zoom setelah disoom kita lihat ini IC nya jadi disini kita harus tahu benar pin-pin tegangan kakinya jadi harus tahu benar namun pedoman awal dalam melakukan perbaikan bahwa 300V ini harus benar-benar stabil jadi 300V ini harus stabil dan kita lihat ini adalah IC nya jadi IC ini ada 8 kaki kita lihat lingkaran pertama ini ini kita harus tahu berapa tegangannya ini intinya jadi kalau disini ada itu kita tahu bahwa dia normal dan kalau tegangannya tidak ada atau drop berarti dia tidak normal dan juga pin yang berikutnya ini juga sama tapi kan kita harus tahu berapa tegangannya nah pada kasus ini tegangan pada pin-pin ini adalah 17 dan 12V DC ini adalah pedoman kalau dia sudah kondisi seperti ini baik ada MOSFET maupun kita lepas MOSFETnya berarti IC PWM ini normal ya jadi begitu dia kasih tegangan dia diam dia stabil dan video berikut ini kita akan lihat disini kalau dia drop dalam suatu keadaan maupun ada MOSFET walaupun tanpa MOSFET dia drop teman-teman jadi drop ini jika kita paksakan bahwa yang terjadi adalah MOSFET akan rusak MOSFETnya tidak pecah tapi MOSFETnya pasti putus ya kita dalam metode pengukuran dia putus jadi seperti itu teman-teman dia bukan losses tapi dia putus jadi kondisi itu dia pada kondisi tersebut IC ini harus kita koreksi lagi dan bagaimana kalau dia kondisi normal seperti ini teman-teman kalau kita ukur sudah drop tidak usah lagi kita cari-cari tegangan ya pada pin 8 ini ya yang 0,2 dan 0,3V DC jadi ini teman-teman ini adalah kondisi tegangan kalau IC ini normal jadi kedua pin ini ada normal dan pin 8 juga ada 0,2 sampai 0,3V DC ada dan yang harus kita lihat juga kita harus pastikan pin 4 dan 5 itu berapa tegangannya nah disini sudah kami analisa bahwa tegangannya seperti itu dan ini adalah contoh perbandingannya normal dan tidak normal oke teman-teman terima kasih sudah menonton video kami sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati